Terima kasih. Kita diadaptasi atau mati. Ini beberapa data yang saya dapatkan di sini adalah dari waktu saya mendampingi UKM-UKM baik yang di Kabupaten Digital maupun yang dari beberapa tempat lain. Sekarang kita mulai dari kenyataan barunya. Kalau modelnya dari Yuswadi, ini kan kita ada sesuatu distancing. Jadi suatu kenormalan baru yang kalau melihat prediksi dari berbagai tempat ini akan jadi apa istilahnya. New normal di mana kita yang tadinya tidak biasa melakukan ini jadi biasa. Seperti misalnya kegiatan-kegiatan kerja dari rumah, kegiatan belajar dari rumah. Kalau dulu-dulu itu walaupun ruang guru itu di gelontor habis-habisan iklannya ya, masih sedikit sekali penggunanya. Tapi begitu masuk ke COVID ini, langsung meningkat habis karena jadinya les-lesa kan nggak bisa dilakukan. Jadinya terus semuanya pindah ke model-modelnya ruang guru. Setiap ada les-lesa ini akan terus berjalan terus. Ya tentu saja ada beberapa yang nggak bisa ya. Nggak bisa dilakukan seperti pertanian, sektor pertanian, pangan. Jelas itu tetap harus berjalan seperti biasa walaupun jelas kemungkinan untuk kelas makanan-makanan yang sifatnya fancy gitu ya. Misalnya apa, kalau di Bali lebih kelihatan ya. Karena di sini banyak yang nanam sayur yang khusus dari luar negeri misalnya. Yang untuk bahan-bahan seperti daun-daun yang bumbu itali itu, segala macam. Nggak apa, bumbunya itu apa aja. Banyak, tapi banyak jenisnya dan itu biasanya penggunanya hanya orang-orang asing saja. Dan sekarang dengan menurunnya jumlah wisatawan, jadinya ya orang-orang yang nanam itu jadi rugi juga. Jadi apa yang ditanam juga jadi berbeda sekarang. Makanya kalau kita lihat di sini, di slide-nya ini ada sektor-sektor yang meningkat, ada yang turun, ada yang tetap. Dan salah satu yang tetap itu adalah pertanian. Terus kemudian adalah bank. Karena tetap orang akan tetap belum bayar juga. Apapun caranya itu, entah itu lewat gopay segala macam. Kalau pun gopay juga masih harus beli, apa namanya, ngisi lewat bank juga. Terus pendidikan, dan manufaktur juga masih harus jalan ya. Karena kan tetap kebutuhannya tetap ada. Terus asuransi apa lagi, tambah lebih parah lagi kebutuhannya. Tapi juga orang-orang bergeser semuanya jadi ke arah asuransi yang kesehatan, sejenisnya itu. Nah, yang paling susah itu memang kalau kebetulan usaha kita ini di yang kategori jatuh nih ya. Airline, hotel, event-event, bar, resto. Apalagi bar, resto yang sifatnya menjual, apa itu, instagramable itu ya. Ada banyak yang di sini. Terus juga ada bioskop. Terus ya itu, liga sepak bola misalnya sudah stop sama sekali kan sekarang. Terus, mall, retail. Mobil, mobil ini juga termasuk segala macam turunannya ya. Mulai yang jual bensinnya, yang jual audio mobilnya, yang jual, apalagi, jasa montirnya, masuk itu. Terus properti juga, kecuali kalau propertinya untuk bangun rumah sakit ya. Itu masih tidak jalan. Oke. Nah, sementara yang naik adalah hal-hal yang seperti ini. Logistik, lantaran makanan, terus yang streaming service, pokoknya yang untuk infrastruktur untuk bisa online seperti ini. Juga farmasi, karena jelas obat-obatan kebutuhan malah meningkat habis. Makanya kalau kita pelaku KM, kita perlu tanya dulu. Bisnis saya di kategori mana? Terus, kalau dalam masa COVID ini, apakah jenis saya menjawab kebutuhan atau enggak? Atau ada dibutuhkan atau enggak? Terus, apa bisa dijalankan enggak dalam situasi baru ini? Dan apakah yang perlu diubah seperti ini saya bisa jalan. Contohnya, misalnya, kebetulan perbicaraan saya dengan beberapa pemilik hotel kecil ya di sini. Kalau di Bali itu banyak hotel-hotel kecil yang punya keluarga-keluarga gitu. Kelas bungalow, kelas villa gitu. Nah, itu gimana caranya mereka bisa bertahan. Untungnya kalau di Bali, sudah pernah mengalami dua kali sebelum menikahkan bom Bali 1, bom Bali 2. Dan itu down-nya lumayan waktu itu. Sampai tahun 2007, saya maksud Bali itu masih banyak penginapan-penginapan kecil, katalah keluarga ini yang masih belum berhasil untuk bangkit kembali. Jadi, bomnya sudah dua tahun sebelumnya, 2007 masih belum bangkit sampai dengan 2010-an baru bisa enggak jalan. Jadi, ada pengalaman semacam itu di sini. Jadi, banyak alternatifnya. Salah satunya yang dijawab waktu itu adaptasinya adalah dengan menjadikan hotel sebagai tempat kos-kosan. Memang ekstrim ya, tapi daripada kosong sama sekali. Jadi, setelah pertanyaan-pertanyaan strategis ini, jawaban berikutnya adalah gimana? Adaptasinya gimana? Ada yang strateginya adalah banting harga habis-habisan. Jadi, setelahnya, pokoknya gimana? Ngosongkan stok duluan, gimana caranya warehousing saya enggak kepenuhan karena terlalu banyak barang, sementara enggak ada yang keluar. Strategi ini juga enggak terlalu berhasil ya, karena kenyataannya seperti kemarin itu ada supplier daging yang sampai tempatnya, jadi biaya dia nyimpen daging sudah enggak sebanding dengan biaya penghasilannya lagi. Karena memang sama sekali enggak ada yang membeli dan yang dijual itu adalah kelas yang bukan kelas kajak-kajak yang kelas Wagyu Beef, jadi yang mahal banget. Akhirnya apa? Yang terjadi yaudah sampai hampir expired, terus akhirnya yaudah disumbangkan. Itu sampai tontonan loh kelasnya, buang Wagyu Beef itu yang hampir expired itu. Buangnya kemana? Ke taman safari, jadi makanan singa. Akhirnya itu. Tapi ini strategi desperate banget untuk potong harga macam ini ya. Enggak akan bisa membuat survival jangka panjang, tapi ya emang kalau yang ada itu gimana lagi. Nah, kebanyakan kalau OKM persoalannya itu kan mengandalkan pertemuan personal gitu ya. Entah itu dalam kualitas tertentu, di pasar tertentu, ataukah gimana. Nah, sekarang gimana menciptakan ruang untuk bisa berjumpa sama pelanggan itu. Terus bagaimana pelanggan bisa tahu kalau saya ada barang. Beberapa upaya yang dilakukan, ada beberapa yang diorganisir oleh penamanya dinas perdagangannya. Seperti yang di slide ini. Ini kebetulan dari berita, istilahnya pasar dering. Itu apa namanya, jadi barangnya delivery, gak perlu datang ke pasar, tinggal telepon aja. Ini masih mengandalkan akal komunikasi yang paling umum ya. Ingat bahwa asumsi dasarnya itu masyarakat rata-rata punya telepon-telepon yang non-smartphone ya. Jadi yang cuma bisa untuk telepon SMS lah. Untuk di belitar dengan sekitarnya ini. Gak semua daerah bisa cukup untuk bisa internetan. Nah, untuk wilayah yang bisa internetan, memang ada beberapa alternatif lain. Seperti yang dilakukan website. Belang Jepangan ini, dia bikin website untuk menyalurkan beberapa pasar tradisional ke di-online-kan, istilahnya. Itu kerjasama dengan pedagang-pedagang di putlan yang ini di pasar nyatnya Blah Batu. Terus yang lapak sayur ini, dia pakai application. Application bisa dicari di Google Store, di Play Store nanti. Ada ini, lapak sayur, khusus untuk pedagang penghasil sayur di wilayah Kintamani. Jadi menciptakan ruang-ruang baru untuk bisa ketemu antara penjeli dan penjualnya. Nah, ada juga yang mengandalkan komunitas-komunitas Facebook. Seperti ini, pengesanannya dilihatkan, stok hari ini apa. Sampai ke survei, kira-kira kalau saya masak, masak ini ada yang mau beli enggak? Juga yang sudah menggunakan seperti ini biasanya memang sudah agak lama di Facebook ya. Jadi tahu kalau ada, cukup kenal lah orang-orangnya. Nah, ya masalah ini tadi kan dua kasus di mana cuma sekedar bagaimana barang yang sudah dia punya dan produksi yang dia punya, digunakan cari pembelinya doang, mencari pembeli di tempat baru lah istilahnya. Masalahnya adalah gimana kalau produknya dia menjadi enggak relevan di tengah Covid ini. Seperti misalnya tadi, apa namanya, hotel, pemilik hotel tadi. Terus misalnya toko yang jual audio mobil, atau misalnya bengkel mobil, atau gimana. Nah, maka biasanya saya minta mereka untuk menjawab dua pertanyaan ini. Yang pertama adalah inventory aset dan keahlian yang ada. Terus dari nomor satu kira-kira bisa menghasilkan produk baru apa yang bisa dipasarkan sekarang? Dengan keahlian dan aset yang ada. Nah, ini kadang-kadang juga perlu nusurnya satu-satu ya kadang-kadang. Karena enggak semua inventory aset dan keahlian ini, enggak semua langsung kelihatan. Saya akan berikan contoh yang beberapa nanti. Kalau yang ini pertama, yang ini pabrik jamu, kebetulan. Herbali, Co.ID. Ini di daerah Badung sini. Jadi dia punya ruang, ruangnya sudah cukup steril. Bisa-biasa menghasilkan barang-barang yang sifatnya butuh penanganan sterilisasi karena jamu ya. Terus akhirnya apa? Dia kembangkan produknya, produk baru dari jamu-jamu itu juga jualan hand sanitizer ini. Jadi menggunakan aset yang ada. Karena dia sudah punya keahlian, sudah punya peralatan, dan apa namanya, punya network untuk penjualan hal-hal yang sifatnya obat-obatan semacam ini. Jadi dia sudah tahu caranya. Nah, ini pengalian keahlian dan aset yang ada. Terus yang ini, kebetulan ini dari audio mobil, dia mengalihkannya ke home theater akhirnya. Karena praktis, ya apa namanya, speaker ya, speaker ya, speaker yang di mobil dengan speaker kalau pun dipasang di home theater juga sebetulnya sama. Tinggal mau custom seberapa. Ini kemarin dia baru memulai untuk gimana caranya. Aset yang ada, ini lihat barang-barangnya, kan ada ya. Barang-barangnya, speaker-speakernya, segala macam ini. Dan keahliannya, dan tukang-tukangnya dia. Dan tukang-tukang dia yang sudah biasa instalasi di mobil ini. Gimana caranya dialihkan ke home theater, ke rumah-rumah. Karena bagaimana juga orang di rumah kan roda pengangguran juga ya. Nah, kalau yang ini perubahannya agak lain. Karena apa? Jadi dia dari tempe mentah. Dia kebetulan inspirasinya itu adalah dia melihat anak-anak temannya itu pada pengangguran di rumah. Cuma bingung mau cari snack apa. Akhirnya dicobakan untuk bikin produk snack-snack kayak tempe coklat dan sejenisnya ini. Karena memang kalau untuk dia mengandalkan, dia supplier ke pasar-pasar dan supermarket tempenya itu. Kalau dia cuma mengandalkan itu, jelas turunnya drastis banget. Sementara kalau dia bikin tempe coklat ini misalnya dan sejenisnya, terus pasar pemasarannya langsung lewat online dan juga pemasaran langsung ke retail gitu ya. produk ke konsumen langsung jauh lebih tinggi dan akhirnya bisa kepakai produknya. Karena kalau mengandalkan produk tempe mentah aja, enggak jalan. Tapi itu tadi pemikirannya bahwa ada sekian banyak anak nganggur di rumah, ngerebutin orang tuanya, butuh jajanan. Pemikirannya di situ. Nah, sementara juga di sisi lain ada produk-produk yang baru muncul sekarang-sekarang ini. Kayak masker-masker yang warna-warni kayak gini atau malah masker model photos gini kan tadinya enggak ada. Enggak kepikiran gitu loh. Tapi begitu ada kebutuhan langsung muncul, pake lah sudah. Tinggal bagaimana kreatifitasnya memang di sini. Terus juga ada perusahaan yang ganti skala. Jadi ini Fruityo, ini perusahaan di Jakarta. Tadinya dia supplier untuk acara snack-snack, acara meeting-meeting besar gitu ya. Ini supplier di daerah SCB, di Subirman Business District gitu. Jadi kantor-kantor di sana, itu kan kantor-kantor besar semua. Nah, sekarang rata-rata kan kantor-kantornya work from home, enggak butuh snack-snack ini. Akhirnya berakhirlah dia langsung ke retail. Jadi langsung dijual ke konsumen langsung. Sama produknya sebetulnya, tapi ganti skala. Dari yang tadinya skala B2B, business to business, jadi business to retail. Business to consumer. Nah, ini yang paling kasus yang paling ajaib gitu ya. Anemon ini adalah sekolah untuk, oh kok sekolah, ya kursus ya, kursus membaca sebetulnya. Kursus membaca untuk anak-anak di bawah SC. Nah, masalahnya adalah dia enggak bisa untuk mengubah model pendidikannya dia ke online. Karena untuk membimbing anak-anak ini, itu butuh life ketemu ya. Jadi untuk dia bisnisnya di online kan enggak bisa. Total dia harus mengubah. Nah, sekarang dia punya apa? Dia punya jaringan, dia punya banyak franchise cabangnya, dia punya orang yang juga harus dia gaji. Nah, kebetulan dia juga punya keahlian. Nah, ini ada berkat dan ada berkatnya juga di sini adalah, anaknya adalah anak ABK. Jadi kebutuhan untuk makanan yang diolah secara alami dan sehat itu tinggi banget. Makanya dia bikin sendiri biasanya dan resep-resep yang dia gunakan untuk membuat makanan untuk anak-anaknya itu sekarang dia pakai untuk salipangan alami ini. Nah, pemasaran yang memakai jaringan dari sekolah-sekolahnya tadi itu. Empat kursusnya itu. Jadi hampir semua jaringan anemon sekarang jadi jualan makanan dari salipangan alami ini. Banyak frozen-frozen makanan khas Bali gitu. Dipasarkan lewat situ juga. Dan semuanya memenuhi standar untuk anak-anak yang punya autisme maupun APK yang lain. gitu. Jadi ada keahlian yang sudah dia punya, ditemukan dengan jaringan yang dia sudah punya juga. Nah, yang ketiga di sini adalah yang biasanya kalau di UKM, jalur logistiknya yang belum begitu jalannya. Itu yang kenapa saya beberapa kali konsultasi dengan beberapa UKM di Bali sini adalah ngajari mereka biasanya untuk gimana caranya kamu bisa ditemukan dengan mudah oleh orang. Pertamanya itu dulu. Dan itu berarti bagaimana barang dan lain yang saya tawar di pelanggan dan bagaimana pasukan barang sampai di saya. Yang paling gampang di sini memang saya biasanya ajarin mereka untuk daftar di Google My Business. Itu bisa jadi muncul tempatnya dia di online search maupun di map. Nah, itu. Ini memang gampang banget Google My Business ini tinggal diikuti saja. Nah, untuk layanannya sampai ke tempatnya biasanya saya minta mereka untuk memajari juga soal go-send dan grab delivery. Cuma, salah satu potensi yang besar di Bali adalah banyak orang yang kerja sebagai guide, sebagai driver, driver turis gitu ya. Dan itu mereka semua pengangguran. Nah, ini yang saya minta mereka untuk biasanya untuk lihat. Tidak ada yang sebelahmu, minta bantuan mereka yang membantu ngirim barang. Karena nggak, mereka pasti juga akan butuh bantuan, butuh penghasilan juga. Tidak, gimana caranya supaya bisa berbagi gitu. Ini jadi saling bantulah, warga bantu warga gitu. Ya, kalau ditanya sampai kapan, ini yang pertanyaan paling sering muncul. Sampai kapan kami harus bertahan sampai begini? Nggak tahu ya, ini sejauh ini perkiraannya sudah sampai mundur-mundur terus dari Juli, September, Oktober. Nggak tahu mundur lagi sampai kapan nanti. Makanya dalam proyeksi bisnis yang dibuat oleh beberapa teman UKM kemarin, saya minta mereka, asumsinya adalah sampai akhir tahun itu masih seperti ini, dan nanti pemulihanya paling nggak 2-3 tahun. Itu. Itu saja. Jadi memang betul-betul jadi kenormalan baru ya. Nggak akan bisa kembali seperti dulu lagi, tapi akan ada banyak hal-hal baru yang muncul yang bisa jadi peluang baru. Baik, teman-teman. Itu adalah informasi yang disampaikan Mas Fili terkait dengan tantangan di masa pandemi ini. Tentunya membuat pola usaha juga berubah. Tadi kita lihat juga ada industri-industri yang dia potensi untuk rise, ada yang fall juga. Terutama yang paling terhantam adalah industri pariwisata dan juga transportasi. Seperti yang di-sharing sama Mas Ian minggu lalu juga. Bahkan Warren Bawih pun juga melepas saham yang dia miliki di satu penerbangan. Karena dia belum tahu sampai kapan penerbangannya akan pulih kembali. Nah, ini juga dibahas beberapa strategi yang menarik. Misalkan paling gampang juga untuk survive, mulai dari banding harga. Karena mau nggak mau daripada stoknya nggak terpakai, ataupun juga roomnya nggak terpakai, akhirnya harus dibanding harga. Oke, teman-teman dari paparan Mas Pilip tadi mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan seputar gimana nih usaha untuk bisa adaptasi di masa seperti ini. Onggo, silakan. Ruangnya kita buka untuk diskusi. Mas, Andre. Silakan, Mas Edwin. Iya, cuma ingin tahu siarnya Mas Pilip tadi kan ada cerita tentang guide dan sebagainya. Kalau di Bali itu memang semuanya tergantung jasa. Nah, kalau dari sisi hotel gimana Mas Pilip kan beberapa hari ini banyak iklan-iklan tidur di hotel di Sanur apa di mana. Itu strateginya hotel apa Mas Pilip? Ini ingin tahu saja. Oke, thank you. Mas Pilip, menggantikan gimana di Bali, Mas, untuk hotel ini? Terutama hotel, Mas, sama vila. Sama vila. Kalau yang hotel besar, ada beberapa yang mulai-mulai bikin paket Ramadan dan paket Lebaran ya. Cuman aku juga masih rada bingung untuk melihat tamunya bakal datang dari mana. Yang jelas yang mungkin itu hanya orang-orang lokal yang sudah ada di sini. Karena kemarin juga mulai ada pembatasan sosial lagi yang lebih besar. Masuk dari pasar saja sudah diperiksa sekarang. Jadi, kalau mau cari tamu dari mana itu yang aku masih bingung melihatnya itu. Yang jelas kalau untuk food and beverage masih bisa jalan. Karena beberapa masih delivery ya. Cuman memang skalanya nggak besar-besar. Itu seperti kejadian satu ton jaging wakil terbuang itu karena nggak ada peranggan juga kan. Kalau kayak pertunjukan seni apa-apa gitu juga libur ya, Mas Pilip ya? Iya, libur banget. Yang jelas kemarin ada beberapa teman pemusik yang mencoba menggalang dukungan buat pemusik-musik yang betul-betul nggak punya support system ya. Karena kebanyakan di sini, di sini banyak ya Wini ya, dancer, musician, terus apa lagi? Ya performer-performer gitu ya. Performernya nggak cuma musician, ada acrobatik segala macem. Terus yang kesenin-kesenin tradisional, ya itu nggak bisa semua kepakai yang jelas. Ya udah pada balik istilahnya kalau momennya mereka masih punya kampung ya mereka balik ke sawahnya masing-masing. Yang selama ini mangka ya digarap lagi semua. Tetangga belakang rumahku juga gitu. Lahannya nggak pernah dibuka selama ini tau-tau dibabatin semua lagi, digarap lagi. Makasih mas, hotel yang masih belum tau. Iya, hotel juga karena ya di Bali kan nggak kayak di Jawa ya Wini. Manusianya nggak sebanyak itu, yang di dalam sini gitu loh. Kalau di Jawa kan masih antar kotanya masih ada banyak manusia tuh. Siap. Cukup menjawab ya. Mas Filip, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara membuat perhitungan bisnis di era pandemi ini? Apakah ada faktor khusus yang perlu diperhatikan yang beda dengan kondisi biasa? Dan kira-kira bagaimana nanti kita memperhitungkan tingkat risikonya mas? Wah oke, sebetulnya malah Andre yang bisa jawab nih. Dari segi asuransi gimana? Pada berani nanggung nggak mas Yan? Yang jelas kalau dari kemarin dari teman-teman permodalan nasional madani, mereka mati-matian untuk mendukung para kliennya itu supaya bisnisnya tetap jalan. Dan mereka tetap bisa bayar. Tetap bisa bayar asuran ya. Karena mereka kan ngasih pinjaman tuh. Terus gimana caranya supaya klien-klien ini nggak berodol gitu loh. Kemarin diberi pelatihan, dikasih konsultansi. Ini yang sekarang lagi banyak-banyaknya untuk bagaimana tadi. Beberapa hasilnya saya masukkan di situ tadi. Gimana mengubah bisnisnya dari yang pola-pola lama ke pola baru. Yang jelas malah justru kalau dari bisnis makanan, kemarin ada supplier ayam itu, ya ayam daging ya maksudku, itu justru malah mau ekspansi karena membanyak. Dia yang tadinya kebutuhannya berapa gitu terus justru malah mau cari tambahan modal untuk nambah gitu. Karena kebutuhannya tetap orang di rumah ya tetap makan gitu loh. Walaupun mungkin pasarnya dia berubah ya dari yang tadinya pasar bisnis-bisnis, hotel, restoran, segala macam, berubah ke retail jadinya. Yang jelas kalau hitungan bisnisnya mungkin scale down-nya banyak ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa pasarnya berubah. Yang besar-besar itu kemungkinan besar sedang kolaps. Jadi kalaupun mau nunggu sampai yang besar itu bangkit lagi masih lama. Sementara yang retail itu tetap jalan. Nah ini yang memenuhi kebutuhan retail ini yang kata kontinnya. Ya. Berarti apakah bisa disimpulkan begini mas. Untuk perhitungan bisnis di era pandemi ini tentu kita perlu mikir yang menunjang kebutuhan orang untuk survive dulu gitu ya. Satu itu. Jadi kalau di, ya paling enggak, sembako dulu ya. Semako, makanan, segala macam. Terus yang sifat, yang dilapis kedua adalah yang untuk sifatnya mengurangi rasa sakit di tengah, di tengah apa, harus di dalam rumah itu loh. Orang-orang yang enggak biasa karena harus tinggal di dalam rumah itu kan biasanya harus cari, biar enggak mati gaya istilahnya. Cari hiburan, online, segala macam gitu kan. Hal yang tadinya mungkin enggak terlalu jadi perhatian, kayak internet. Internet tadinya oke cukup lah pakai yang kuota kecil-kecilan gitu. Sekarang jadinya harus pakai yang besar-besar karena, atau malah fiber optic. Karena kebetulan dibutuhkan itu untuk bisa, untuk akhirnya memotong biaya malahan jadinya. Iya, iya, betul. Apalagi dengan adanya tatap muka yang secara virtual begini ya, itu memang memerlukan kuota lebih besar lagi. Kemarin aja Pak, ada teman yang jualan warung di sini tuh, anaknya kebetulan di Banyuwangi semua, lima anaknya. Kalau dihitung-hitung sama dia, kalau dia ngasih kuota anaknya Rp100.000-Rp100.000, mending sekalian dia pasang Induhom di rumah gitu loh. Hmm, iya, iya, iya. Ya benar juga ya, jadi beralih ke sana lebih ekonomis. Iya. Nah, ini perhitungan risiko gimana Mas? Untuk jangka pendek di masa Covid ini? Kalau misalkan mau buka usaha kecil nih? Tergantung juga jenis usahanya. Kalau masih dalam kelompok usaha yang pasti dibutuhkan dimanapun dan kapanpun, ya masih bisa jalan. Karena itu banyak yang jualan makanan sekarang namanya. Karena tiap kali krisis selalu begitu kan. Yang namanya itu, 98 itu aku ingat banyak mobil-mobil yang jualan di pinggir-pinggir jalan di Surabaya itu. Pada beralih ke makanan semua kan. 98 itu. Berarti memang strateginya, sementara ini di masa-masa pandemi ini, kita harus kayak pivot ya, beralih dulu ke apa yang dibutuhkan saat ini, yang jangka pendek untuk pertahanan hidup ini. Bisa sebenarnya menambah peluang untuk kita survei. Sementara kesana dulu ya Mas Filip ya. Kalau aku melihat. Untuk kalkulasinya. Bahkan lembaga-lembaga kredit pun strategi dasarnya sekarang ya mempertahankan klien, enggak nambah klien gitu loh. Gimana kliennya juga tetap bisa bayar kreditnya. Oh iya, iya menarik nih. Saya ingat kemarin, jadi ingat sharing-nya Dimas. Dimas yang di summit auto-finals juga begitu. Sekarang dia betul-betul enggak ngeluarin kredit lagi, yang ada dipertahankan dulu. Karena nanti malah takut risiko kredit macet baru. Hmm, memang. Oke, oke. Sip. Nah Mas, ini ada pertanyaan lanjutan ya. Apakah ada perubahan Mas? Masnya gini. Gak pada mekanisme perizinan untuk bisnis baru. Kan kita tahu nih, kantor-kantor pemerintah juga banyak yang tutup. Mungkin ada pengalaman dari Mas Filip untuk, ini gimana kita bisa mulai bisnis baru ini? Apakah terlihat dengan perizinan itu gimana? Apakah ada perubahannya? Mungkin ada informasi dari Mas Filip? Kalau yang lain mungkin betul. Enggak. Kalau untuk kantor pemerintah masih tetap jalan loh. Kemarin yang Herba Bali itu, dia ketika mau ngurus izin untuk mengeluarkan hand sanitizer itu, itu tetap jalan seperti biasa kok. apa namanya, panjang waktunya durasinya masih standar. Malah kemarin temanku yang di kantor keuangan dan kantor pajak itu tetap jalan semua. Jadi kalau untuk pemerintahan, enggak banyak perubahan. Ini masih sama gitu ya, bahkan Herben enggak ada perubahan signifikan ya untuk pengurusan perizinan ya? Enggak, enggak terlalu. Ini ada pertanyaan lagi dari Dikita Wahyuni Mipias. Nah ini, untuk promosi dengan menggunakan tools media sosial seperti Instagram, menurut Mas Fili bagaimana untuk saat ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah potensi marketnya masih cukup bagus melalui Instagram? Mengingat Instagram baru mengeluarkan fitur small business in Instastory. Nah antara Facebook dan Instagram sendiri, menurut Mas Fili, mana yang lebih menunjang atau efektif untuk promosi Mas? Dari pengalaman berbagi dengan industri kecinian. Itu tergantung pembeli ya. Sekarang kalau umpamanya pembelinya adalah, katakan, kita sekarang ngomong makanan deh ya. Makanan dulu. Makanan kalau diikut go food, artinya persoalan utama adalah bagaimana terdaftar di Gojek. Gojek atau Krab ya. Itu berarti harus masuk di situ. Terus berarti juga harus masang di Google My Business sekarang supaya bisa ditemukan dengan mudah di Google Map. Dua itu. Nah itu kalau mau nanya makanan yang sifatnya lokal. Nah sekarang kalau mau nanya barang yang bisa lebih luas lagi, baru kita pakai Instagram dan Facebooknya. Kalau Instagram dan Facebook, berarti ada segmentasi untuk masalah usia juga. 35 ke atas itu rata-rata di Facebook, 35 ke bawah itu di Instagram. Itu memang segmentasinya kayak gitu. Jadi kalau mau yang lebih ke anak-anak muda, segala macam gitu, ya di Instagram, atau malah di Line sekalian. Jadi beda audiens, beda alatnya. Jadi sebenarnya semuanya bisa dipakai ya? Bisa, tergantung marketnya apa. Berarti bukan masalah mana yang lebih baik antara Facebook atau Instagram, tapi melengkapi. Segmen market, segmen marketnya tadi. Ya, cukup menjawab. Oke. Nah, yang lain mungkin ini kita bisa buka langsung pertanyaan terbuka kayak tadi. Edwin juga bertanya langsung. Silakan. Mungkin ada pertanyaan lain terkait gimana nih kita bisa berharapasi kalau mau bikin mirah usaha itu bagaimana. Terima kasih. Mas Jitu mau ada tambahan mungkin? Tambahan apa ya? Pengalaman-pengalaman Mas Jitu selama kan juga mendampingi banyak komunitas gitu ya. Dari papanan tadi, dari pertanyaan tadi mungkin terkait resiko dan segala macam mungkin Mas Jitu mau sampaikan sesuatu boleh suka. Saya diketawain Bintarjo itu tadi. Halo kawan-kawan. Selamat malam. Sorry datang terlambat. Sorry datang terlambat juga. Sorry Mas Filip lupa aku. Baru nyampe rumah. Kalau berbicara dengan yang apa, usaha zaman sekarang itu memang harus usaha yang apa ya, bisa terkoneksi dengan internet ya Libya. karena 90 persen masa pelanggan di Indonesia itu internet. Nah pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan yang usaha mikro, ya kita nggak ngomong usaha mikro lah, usaha kecil, usaha kecil ke bawah itu kan mayoritas rata-rata ketemunya juga lapak-lapak di pasar atau apa. Nah itu kan genre-nya udah beda banget gitu kan. Genre-nya beda banget. Tapi kalau dibilang bahwa usia 35 ke bawah itu generasinya Instagram dan lain, generasi 35 ke atas itu adalah Facebook. Saya kira itu cuma berlaku di hari ini. Karena nanti 5 tahun lagi semuanya sudah Instagram dan lain semua. Ini karena usia kita kan Gen X kan. Usia kita kan Gen X bagian terakhir kan. Gen X bagian terakhir itu yang memenuhi Facebook dengan segala statusnya. Kalau kita sisa-sisa kerak-keraknya. Kita kerak-keraknya sisa Gen X habis ini habis sebetulnya. Habis itu Facebook itu terakhir itu ada di generasi kita kok. Sesudah itu udah nggak ada. Karena kita terakhirnya Gen X. Nah kalau memang usaha yang kita tidak yang saya temui mungkin bukan yang banyak ditemui oleh teman-teman yang di pendampingan bisnis yang statusnya OKM. Yang saya temui kebanyakan usaha mikro. Nah usaha mikro ini basisnya biasanya rumah tangga dan tingkat aksesibilitasnya terhadap internet pun kurang. Mentok-mentok pakai WhatsApp. Mentok pakai WhatsApp. Akhirnya misalnya satu contoh gini. Saya di Credit Union saya anggota pelaku usaha mikro itu banyak. Nah kebetulan saya pecah ke dalam dua WhatsApp WhatsApp group pertama itu di area satu area daerah kelurahan. Karena cakupan kelurahannya besar. Kita punya dua tempat pelayanan. Satu di Kelapa Dua satu di Sukatani Cimanggis. Masing-masing beranggotakan hampir seratusan anggota. Nah di sana itu saya memfasilitasi mereka untuk silakan optimalkan WhatsApp group ini untuk saling mempromosikan. Jadi apalagi di era pandemi ini. Di era pandemi juga nggak apa-apa. Artinya belilah milik sesama anggota. jangan jauh-jauh gitu kan. Supaya kita saling mengempower sesama anggota. Nah itu yang kalau kamu sekalian mempromosikan pasang fotonya. Terus saya sendiri memfasilitasi dengan memberikan misalnya sharing link-linknya yang ada di YouTube atau kalau saya punya tulisan atau saya punya rekaman gitu saya share di situ untuk memprovokasi mereka memainkan jurus-jurusnya. yang paling intens itu adalah orang yang pernah belajar di MLM. Tapi itu bombardir tiap hari. Tapi untungnya dia sebelumnya saya sudah tahu walaupun dia nggak nyebut MLM dia minta izin sama saya Pak, boleh nggak kalau produk saya Japri saya produk saya ini saya promosi boleh gitu kan. Agak beda produknya dari yang lain-lain oke, boleh gitu kan. Saya sudah tahu naga-naganya ini pasti dari mantan MLM. Terus saya belakang cuma saya kunci gini asal mempromosikannya secara etis ya. gitu. Nanti kalau ada interaksi yang lebih sampai mengerucut misalnya kan seringkali beradu-debat tuh silahkan ditarik ke Japri ya jangan rame di grup untuk langsung pakai istilah MLM. Apa istilahnya kalau mendekati customer itu apa? Prospek. Memprospek. Kalau memprospek aku langsung pakai terminologi yang paling banyak dipakai. Kalau memprospek silahkan dimainkan secara Japri. kalau bapak di WhatsApp group mainkan untuk market education saja, product education. Aku memainkannya begitu dan mereka sangat appreciate tapi ya gitu kelihatan ketika saya coba pancing untuk mengikuti misalnya kelas online kelas online kayak gini kesulitannya akses internet karena mereka rata-rata pelaku usaha mikro dan tidak punya akses internet. Tadi siang barusan saya baca 50% penduduk Indonesia lebih itu malah tidak punya akses internet. sayangnya kan men dikebut kemarin terhiran-hiran kan kok ada desa masih tidak ada internet waduh karena cek pelan kuing kan gocek 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 tidak masuk ke ini ya Tapanuli Selatan yang daerah atau seorang Selatan kalau Tapanuli Selatan atau yang T.T. listrik aja kalau ada udah runtuh T.T. itu lah semoga bisa meramaikan makanya T.T. juga punya pengalaman dengan dinamika bisnisnya Benny juga E.R. juga E.R. itu ada E.R. E.R. Theo Rini silahkan mungkin sharing dari pengalaman mengawal teman-teman untuk UMKM gimana nih oh itu yang ngemut apa yang unmute siapa aku atau dari sana ya gak sadar gak sadar sorry ya kalau dari saya sih karena saya tergabung di Asma Minda Asosiasi Makanan Minuman Sidoarjo sama yang di Indomaret sorry UMKM Waru Kecamatan Waru kalau dari Kecamatan sendiri atau dari pemerintahan yang saya tahu mereka sudah berusaha sebisa mungkin yaitu ada pameran-pameran gratis segala macam hasilitasi sih sudah lengkap setiap kali kita ada pelatihan-pelatihan gitu juga ada duitnya gitu datang tuh dikasih duit dikasih kaos dikasih flashdisk dikasih semua lah sebenarnya lengkap iya pemerintah tapi kalau dari Asma Minda karena itu kita berdaya sendiri itu ada iurannya tapi dari Asma Minda itu kita juga ini dari pengalamanku ya Asosiasi Panganan Minuman Sido Hajo itu benar-benar pilih-pilih anggota pertama benar-benar yang harus produsen jadi bukan reseller repacking atau cuma asal aja enggak berarti kita benar-benar yang memproduksi itu jadi perkumpulan itu benar-benar terseleksi itu yang yang sekarang saya alami jadi orang-orang yang membuat sendiri barangnya lalu kita memasarkan bersama-sama dalam satu grup itu juga sampai kemana-mana cuman masalahnya satu hal kadang-kadang pameran itu kan enggak laku ya meskipun pameran yang buat jadi hari pertama saya pameran lima hari hari pertama laku hari keempat sampai hari kelimanya enggak ada yang beli gitu kan cuman hari pertama doang tapi kalau dulu aku masih main di bazar saya tuh berkumpul saya tuh berkumpul dengan teman-teman yang sesama ujung tombaknya perusahaan saya punya 31 teman dari perusahaan yang selalu memenuhi jalanan bazar Surabaya Indonesia jadi saya punya teman-teman mulai dari Kacang Dua Kelinci dari Kratindeng Vita Simin Saus Aaf Fiesta semua semua merek mau cari apa aja ada jadi kepala marketingnya untuk bazar itu aku kenal semua nah itu kita bersama-sama juga jadi aku enggak tahu itu termasuk UMKM enggak ya karena mereka nyasarnya pasar bawah itu menghabisin UMKM yang enggak punya merek paham maksudnya jadi semua ada bazar semua ada bazar nih di kampung gitu misalnya Andre teman-teman pasti tahu dulu aku jualan Milo kan kenapa aku jualan Milo karena itu paling gampang karena punya merek gitu loh aku tinggal buka aja orang pada dateng kiri kanan aku yang jualan koko segala macam segala macam masalah aku enggak kan ambil semua itu kendalanya kita sebenarnya sebenarnya yang kita susahkan saat ini adalah orang-orang adalah branded minded sampai saat ini detik ini UMKM tuh melawan branded minded enggak bisa jadi saya pun pengalaman nih belanja sama-sama teman-teman UMKM kualitasnya enggak ada yang bagus jujur mulai dari bantal bantal paling gampang ya bantal itu jelek banget kualitasnya aku beli buanya tak buakin ke orang-orang bayangin aku beli tuh 12 kuling 12 bantal gak ada yang aku pakai aku bagi akhirnya segila aku mau tukut 12 kuling 12 bantal itu harap nyangoni murid-murid Yesus apa ya apa enggak kan rumahku kan kayak itu kayak persinggahan jadi semua orang kan pasti datengan ke rumah gitu loh jadi kalau ada saudara dateng kemana ada 8 orang kapan hari ini lagi 25 itu semua di rumahku jadi aku harus ganti bantal tiap tahun kasur itu semua ya buat sendiri gitu loh kayak gitulah pokoknya aku yairan ya kenapa UMK ini ngomong kualitas ya bukannya belum sampai kepada online dulu masih kualitas aja hancur kebayang gak sih kenapa mereka sampai segitu hancurnya belum lagi nanti yang buat jelly tau gak yang jelly yang satu pack yang sekarang lagi muslim yang ada bentuk bulet-bulet apalah segala macem gitu kan kita mau UMKM ya gitu coba kamu kita beli di Super Indo merknya apa tapi kayak kemasannya bagus gitu kan masih lebih enak daripada kita beli di UMKM padelan dia mungkin lebih mahal ya menolong teman tapi gak bisa dimakan itu loh makanya aku sampai bingung gimana ya caranya terus akhirnya itu mungkin mas Filip ngerasain ya mereka tuh hancur kualitas quality control gak ada sama sekali repot ngomong itu segala sisi itu dari sisi dasar aja udah gak bisa keangkat jadi makanya waktu kemarin ikutan kembali lagi ya ikutan di Yayasan Pena Mas Mulia aku mulai buat itu aku buatin mulai dari branded bungkusnya dulu merknya dulu ku patentkan ku bagusin desainnya ku bagusin baru ngajarin ngajarin aja pengalaman nih yang pertama nih yang paling gampang ya ngajarin ya ini gak ngerasa nih orang ya nah kemarin ngajarin abon celeng yang punya eromo hoodie ya kan itu sebulan itu gak selesai loh mereka itu tak tinggal sedikit aja pakai kualitas kelapanya nge-nyer lagi aku bilang kelapa jangan nginep jadi pagi beli serut langsung buat gak mau gak bisa gitu loh aku makanya itu belum online coba kalau di onlinein apa gak kecewa kita yang mau beli bukannya gak percaya gimana mereka bisa ningkatin gitu loh bahkan Mekarsari sekalipun mereka kan apa namanya maklunin ya maklunin ke orang-orang yang sekitarnya itu yang gimana ya aku kan dari 2002 dulu tuh udah supply ke Narita Hotel itu Narita Hotel itu ya barang itu harganya 13 ribu misalnya aku buat Hemicraft 13 ribu sedikit aja dibuang ke sampah di depanku sakit hatiku aku sampai gini oh berarti kita kalau mau masukin barang ke tempat bagus kualitasnya bener-bener sempurna gak bisa ya dan itu aku tuh sengah mati ngerjainya loh dari gergadi sendiri segala macem orang-orang tuh gak bisa ningkatin kualitas seperti itu jadi kapan mau maju aku juga gak tau Indonesia bisa maju gak dengan UMKM meskipun mau bilang mau bilang pakai online kayak apa segala macem survive survive itu akan akan terjadi kalau kamu kualitasnya bagus gitu aja intinya itu online itu akan konsisten yuk iya gak bisa mereka itu mungkin awalnya bisa bagus tapi gak bisa konsisten itu loh juga susah lah ya itu makanya aku bilang ngajarin yang paling dasar kayak abon celengnya romoh hoodie awal-awal tak bimbing itu bagus mas enak sekarang isinya cuma seru undeng doang aku emosi jiwa ya nanti kalau misalnya suatu kali aku inspect bagus lagi gitu kalau gak inspect sekarang gak bisa kesana hancur loh kualitasnya kualitasnya bukan kerasaannya sih tapi ya memang perlu dikritik lah kalau misalnya memang gak enak bilang gak enak romoh gak enak romoh gitu loh misalkan ada yang beli nih langsung bilang aja supaya romoh nanti bisa tau oh ini jelek gitu jadi kalau gak dikasih tau kita jeem aja selama ini cuma karena kasihan itu gak baik gak mendidik ya itu sih pengalaman belum online loh ya kalau online itu bisa gila lagi online 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 kalau kualitasnya masih naik turun kayak gitu ya jebol jebol makanya UMKM itu sulit soalnya yang sekarang kreatif itu kalau mereka ngebranding misalnya contoh kalau minuman itu sekarang kan mereknya macam-macam ada yang jenengnya minum ada yang jenengnya drinking ada yang jenengnya apa nih ngelak anti mainstream semua mereknya kan sekarang kalau dari segi branding sekarang lumayan merek-merek anti mainstream muncul aku sharing sebentar ya aku dulu employee jadi kerja di 100 lama terus nyebut merek ya 100 berapa tahun mas hampir 9 capek karena ikut orang terus nggak berubahkan di dalam sendiri kita udah bekerja keras akhirnya mau belajar usaha sendiri itu tahun 2015 sebenarnya usaha sendiri itu yang dibutuhkan yang pertama menurutku ya halaman pribadi itu mental mental itu dalam artian kamu harus siap menghadapi kondisi apapun kamu rugi kamu ditipu orang terus terus kemudian di belakangmu juga harus kuat apalagi kalau yang sudah berkeluarga ya aku sempat beberapa bulan itu nggak dapat klien sama sekali rasanya itu setengah mati sampai aku itu merasakan untuk mendapatkan uang katakanlah 100 ribu 200 ribu itu usaha yang harus dilakukan itu begitu banyak untuk kita mengintrodus barang kita aku masih ingat aku keluar masuk kantor membawa barang merchandise ya bawa tas gede gitu kantor beja depan kantor ditanya satpa mau ketemu siapa sudah punya janjian atau belum kalau nggak nggak akan bukain pintu terus keringetan kabah nangis rasanya padahal dulu posisiku di meratu sudah tinggi sudah lumayan anak buah-buahnya udah 9 jadi mental harus kuat dan kemudian perjanjian kalau sudah punya keluarga janjian sama istri misalnya aku selama ini aku dikasih waktu setahun nggak akan memberikan duit buat keluarga misalnya gitu istilahnya mantap makan tabungan dan itu sebuah periode dimana mental kita belum di uji bahkan waktu orang ex-kantor yang lama tanya kamu sekarang kerjain apa waktu itu aku sempat nanya ngomong aku jual powerbank bayangin mereka cuma ketawa orang jualan powerbank itu emang orang butuh setahun uang butuh berapa banyak jualan sesuatu yang bukan repeat order kalau makan itu kan hari ini kamu makan beli makan di tempat yang sama besok ada kemungkinan karena enak makan di tempat yang sama juga tapi kalau powerbank nggak akan habis nggak akan mungkin dimakan dan sekali pakai ya paling setahun dua tahun itu perasaan diremehkan muncul waktu itu tapi ya itu mental yang penting tetap fokus pada keinginan untuk mempunyai usaha sendiri entrepreneur itu harus bisa ditumbuhkan setelah ditempat banyak saya juga pernah hati-hati juga memilih partner ya karena saya juga pernah istilahnya ya diluguhkan oleh partner sampai ratusan juta itu tidak mudah karena kita sudah kenal orangnya dan sebagainya rasanya sakitnya setengah mati ditipu lah istilahnya ya puji Tuhan ya kalau kita ngomong susahnya banyak cerita sedihnya tapi juga banyak cerita bagusnya begitu kan sekarang usaha sendiri sudah jalan seperti Teo bilang bina UKM sulit memang tetapi kita harus benar-benar milih kita harus menjaga UKM itu karena aku juga berhubungan dengan banyak UKM UKM-KM yang nilainya kecil aku juga pernah ditipu UKM juga orangnya lari ya itulah tapi ya Allah gimana kita anggap aja ya silang lah gak apa-apa itu nanti akan dapat yang lain dapat yang lain itu bagian dari bisnis hal-hal yang gitu mesti ditemui lah orang yang oh barangnya kok ele barangnya aku pernah buat kaos juga dibalikin sama klien berapa kali aduh sampai nangis ya sudah lah itu buat proses akhirnya kita belajar dari situ oh yang dimaksud bagus tuh begini jadi sekarang sudah lumayan lah kalau aku ngomong merchandise ini orang tidak akan mengira juga bahwa marketnya begitu besar sampai sekarang dan survive terus sampai aku nyoba di makanan di Jakarta kalau ke Jakarta mau gue mampir kita lagi mau ngebus biar lebih gede lagi terus ada aku juga udah jalan sama lingkungan hidup pasti butuh ini nanti ini lagi mikir-mikir yang lain semuanya tetap ada learning curve-nya tidak akan bisa langsung di atas seberapa kuat itu kita berarti itu tergantung mental kita lah bukan masalah duit saja mental yang penting karena duit kamu bisa tanya kemana terus kamu ngatur bagaimana dan sebagainya harus pintar apa ya menjual barang yang produk yang kita ini kan aku backgroundnya accounting sekarang jadi pintar jualan secara garis besarnya kayak gitu siap mas berarti memang kuncinya di mental itu terus siap hadapi kondisi apapun siap rugi kadang ditipu orang dan yang kedua kita perlu seleksi juga ya mas gimana layar kita itu juga menentukan ya dari sisi kualitas utama fokus lah kalau misalnya kamu punya passion di makanan ya ya fokus di makanan dulu jangan coba yang lain-lain gedein kalau percara ini itu bisa mulai dari mau lewat online mau lewat yang lain kerjasama sama grip sama gojek terserah tapi fokus dulu karena kalau kamu gak fokus itu gak akan besar apapun usahamu karena aku pernah ketemu sama orang ya ini cerita itu membuat aku itu percaya bahwa kalau kita fokus pada sesuatu itu akan menjadi besar aku ketemu ownernya pembuat jam jam dinding bayangin jam dinding itu kita butuh berapa serumah berapa sih apakah setiap tahun kita beli jam dinding gak juga jam dinding gak akan habis tetapi dia bisa survive survive mempunyai banyak pegawai pabrik buat jam dinding itu yang bagiku luar biasa saya merah kok bisa ya orang hidup dari jahatnya jualan jam dinding dimana satu rumah dan dia gak cuman jam dinding di Indonesia gak cuman dia doang banyak bisa survive itu kepercayaan diri bahwa semua apa ya rejeki memang rahmat Tuhan tergantung bagaimana kita bisa tetap percaya jadi fokus temukan sesuatu yang kita passion passion passionate kalau kamu suka pada sesuatu misalnya kalau kamu suka sama cewek kan kamu caranya aku bisa mendapatkan cewek ini kalau kamu suka pada barang makanan ini apa ya bisa makanan ini bisa disukai banyak orang kamu mau kemas pakai bagaimana kamu jualannya bagaimana kamu approach ke berapa banyak orang kamu bisa mengkampanyekan produkmu atau mempaket produkmu begitu menarik sehingga orang oh iyo mainnya di poster lewat facebook dan sebagainya itu marketingnya tapi produkmu sendiri itu harus bisa dijual gak cuman gak kakinan kelopo ha? gak kakinan kelopo iya oh iyo ini aku suka misalnya ya aku suka makan makan ketela ya kenapa orang ada yang bisa jualan ketela itu yang harus kamu berpikir kenapa orang ini bisa jualan ketela ketela loh ya mudah dibuat tapi dia bisa mengemasnya dan kemudian menaikkan value harganya jadi mahal dan orang mau beli orang mau beli jadi kalau kamu jualan aku baca bopsajin kalau kamu jualan orang itu beli besoknya kamu ketemu orang itu dan beli produkmu mulai lah fokus disitu artinya apa? produkmu itu ada orang yang mau nungguin beli tapi kalau kamu jualan terus sampai kata-kata kamu punya periode untuk ngukur ya produkmu bagus atau enggak 3 bulan 4 bulan di lokasi yang sama gak ada yang beli sama sekali berarti gak laku tapi kalau di lokasi yang sama kamu tes dia beli lagi dia beli artinya apa? ada repeat order kamu seriusin itu karena kalau gak ada repeat order orang berarti gak suka kan barang itu kamu analisa kenapa dia beli enak kah kemasannya harga harus ngerti ya kayak gitu-gitu makanya kalau kamu ada passion kamu akan bisa jualan itu kalau kamu gak ada passion kamu dikasih barang apapun juga gak bisa karena aku melihat punya sales ya kelihatan sekali orang punya passion dia bisa jualan barang A dipegang yang lain barang itu gak laku karena dia gak bisa jual kamu menjual sesuatu barang yang sama dijual oleh sales A, B atau C akan kelihatan siapa yang berhasil itulah orang yang pintar jualan karena sebenarnya produknya podo tapi bagaimana kita ngomong menyakinkan klien bahwa klien butuh barang ini itu ceritanya akan berbeda kamu punya passion disitu oke thank you mas itu sih intukannya thank you menarik ini ya nah ini jadi saya jadi ingat nyambung sama pertanyaan si Indy ini kita kan sudah punya passion nah ini ada pertanyaan dari Indy ada dua pertanyaan yang pertama gini kita bahas-bahas-bahas-bahas nanti ke Mas Filip dulu boleh tapi saya juga ingin dapat sharing dari Mas Iwan nih karena yang nomor satu ini kelihatannya menarik kalau dijawab oleh Mas Iwan yang pertama gini bagi bisnis makanan industri rumahan nah bagaimana strategi membangun branding yang efektif untuk menarik konsumen di tengah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan makanan di era pandemi ini itu yang pertama itu dulu deh nanti yang kedua baru lanjut ya Mas Iwan boleh sharing dulu Mas atau Mas Filip boleh juga mendahului 10 Mas Iwan kalau mau menjawab bisnis makanan industri rumahan nah bagaimana bangun branding yang efektif untuk menarik konsumen di tengah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan makanan di era pandemi ini monggo Mas Iwan apakah sudah available belum dinyalakan oh ya tahun muda oke oh selamat malam selamat malam teman-teman selamat malam ya mungkin ya dari Mas Filip dan terakhir lagi sempat ada tamu jadi saya agak jadi kosong terus jadi Mas Dodot juga memberikan apa itu ya saya sepakat dengan Mas Dodot konsistensi kalau menurut saya setelah saya konsistensi artinya kita konsisten dan kodain itu banyak kita pilihan banyak pengen kesini kesitu kesitu juga banyak pengen makanan tapi kita konsisten dan niat kita kita mau keluar kerja atau apa-apa mau buat suatu produk atau apa-apa itu ini pilihan saya produk makanan rumahan ya nah dalam situasi sekarang ini saya ini kayak kayak apa ya kalau mau berkah ya apa ya kalau dulu lewat gojek oh lewat Instagram ya memang bagus tapi saya produksinya masih belum besar malah di situasi ini saya malah itu tadi komunitas itu yang penting artinya komunitas di tingkat kalau saya di RT RT atau RW di nomor saya atau lingkungan itu saya buat disitu akhirnya banyak pesan ya disitu lingkungan saya RT RW saya kawan-kawan dekat saya itu ya yang sehingga saya ini tetap bertahan sekarang untuk ini meskipun satunya gak jalan ya tetap ini bisa dijalankan jadi ya ya apa ya kondisi sekarang ini ya kondisi semuanya ya kondisi ini semua itu yang yang tadi yang pertama yang pertama itu masuk gak ya itu itu yang menurut saya Mas Tewan boleh gak diceritakan ini kan Mas Tewan sudah menggeluti industri makanan dari rumah ya cara membangun sehingga orang ditentang gak kenal itu kan gak gampang tuh brandingnya dulu kalau diceritakan gimana sejarahnya cara-caranya Mas Tewan apakah bisa dalam waktu singkat di masa pandemi itu kita bisa diceritakan caranya gimana ya memang ya awal ya konsisten aja kalau ya tadi kita sekarang kita geluti ya memang apa ya jangan lompat dari bisnis yang sebelumnya kita ini kan ya memang kalau lompat bisnis lagi kita mulai dari awal dan itu ya memang butuh waktu dulu kebetulan saya sejak sudah 7 tahunan ya bisnis makanan ini dan saya ya apa ya tetap apa ya saya tetap lakoni lah istilahnya konsisten ke situ meskipun ada tawaran eh Wan ini tolong jualin ini eh Wan tolong jualin ini yang produk di luar makan ya ya bukan saya berarti saya sombong tidak menerima tapi apa ya ya kita ya seperti Mas tadi bilang fokus atau mungkin namanya konsisten dan dari situ mungkin saya bisa menemukan oh yang ini yang ini oh yang ini customer maunya seperti gini oh ini yang 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 tidak ada di pelajaran lainnya ya mungkin ya mungkin seperti itu tapi ya ya passion itu ya dasar ya passion matematik apa yang ngikuti setiap hari bawang tidur apa kepikiran ya situ ya 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 itu Mas apakah dulu di awal-awal Mas Ewan juga ini kan kalau ngomong makanan orang itu perlu ngicipp dulu apakah juga badi tester atau gimana supaya mereka berlalu atau langsung ya ya dulu itu dulu ya biasalah Mas kayak kita kurangin apa ya dari keluarga itu pasti itu ya itu masukkan hatinya masukkan yang membuat kita terus ini kalau kita sudah ya ya memang masukkan apapun awal ya memang dapat masukkan tapi terus dibuat ya ya biasa lah Mas kayak apa ya kita belajar sesuatu itu ya naik sepeda ya boleh disik menurut saya sih gitu ya sorry nanti kalau bisa lancar ya jalan ya nanti dapat sepeda motor dapat mobil jangan pengen punya mobil dulu tapi kalau kalau cara-cara yang Mas Filip pakai mungkin bisa ya langsung punya mobil ya kalau saya sih menekuni menurut saya ya itu dulu konsistensi yang ini dulu nantinya akan dan satu sih satu-satu yang ini menurut saya saya belum ini bagus sekali seperti Rini itu dia ikut komunitas komunitas itu saya dulu pernah ditawari teman banyak sekali komunitas segera pesawat itu cukup membantu ini saya saya tidak aktif secara langsung tapi cukup dapat info-info yang cukup bagus untuk 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 saya lah teman-teman yang banyak memberikan masukan itu tapi saya gak aktif full disitu gitu ya makasih Mas makasih Mas sharingnya Mas Filip ini buka satu materi tentang makanan iya kebetulan tadi Iwan sudah menyebut itu tentang komunitas itu sangat penting karena yang saya tampilkan ini yang di kanan itu dia kan gak cuman menawarkan makanannya tapi juga mengajukan kalau saya masak ini ada yang berminat enggak dan itu komunitasnya sudah ada sendiri di Facebook sudah lumayan kenal jadi disitu gak cuman sekedar menawarkan makanan tapi juga katakan ngobrol atau apa yang gak cuman sekedar jualan jadi memang bangun komunitas itu satu proses awal dan ini tidak hanya berlaku untuk bisnis kuliner sebetulnya tapi bisnis apapun saya sendiri sebagai di bisnis training kalau gak memelihara komunitas juga gak akan bisa gitu loh karena dari yang training ini kita bisa tahu juga input dari mereka apa kebutuhan training yang dibutuhkan apa terus kalau ditawarkan training macam ini ada gak yang berminat itu kan juga tes pasar juga jadi kalau gak ada tempat untuk tanya gitu loh tanya ngetes ngetes makanan kalau tadi Iwan kan ngetes makanan ini gimana kalau saya luncurkan yang kayak gini kira-kira ada yang berminat gak itu juga harus ada komunitas testernya gitu loh iya iya ya betul saya jadi inget karena memang mau gak mau di era seperti ini teman-teman kolaborasi itu menjadi salah satu kuncinya gitu ya kalau kita punya komunitas maka kolaborasi itu menjadi mungkin kita lakukan sehingga bisa saling melengkapi seperti saat ini kan kita juga sebenarnya dengan komunitas kita ini kan kita saling berbagi informasi berbagi pengalaman gitu ya mas ya iya thank you mas pilih nah ini coba saya lanjutkan lagi ke pertanyaannya Indi yang kedua boleh ya nah ini bisnis yang sudah mentok atau sudah gabisan potensi atau modal untuk bertahan di situasi pandemik ini kira-kira alternatif solusinya apa apa ya yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan seperti ya jadi ada bisnis yang sudah mentok atau sudah gabisan potensi atau modal untuk bertahan di situasi pandemik nah kira-kira ada alternatif solusinya apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan nah itu kembali ke apa namanya ke yang tadi sempat saya tampilkan itu dua pertanyaan itu kemana nih mas ke sini lagi inventarisasi aset dan keharian yang ada terus kira-kira dari yang sudah di inventarisasi itu bisa di repacking jadi apa gitu loh seperti kemarin dia adalah kontrak per pertambangan jadi dia biasanya menyewakan alat-alat berat terus men-setup tempatnya untuk electrical segala macam gitu ya jadi dia punya tukang listrik dia punya tukang hidrolik terus dia punya pemeliharaan untuk peralatan berat tiga itu kalau di inventaris dan dia juga punya beberapa peralatan berat dia punya sendiri yang umpamanya kebetulan waktu itu terus dia idenya jadinya adalah dialihkan ke bisnis pemeliharaan rumah jadi kembali lagi dari B2B bisnis to bisnis ke bisnis to konsumen jadi kembali ke konsumen dasarnya kalau momenya ada klien yang butuh perbaikan rumah dia bisa tawarkan karena dia punya orang elektrik dia punya orang hidrolik dia punya orang bangunan terik sipil kenapa kenapa gak dipakai gitu loh untuk sesuatu yang sama sekali lain keahliannya aja cuman tinggal di refecting aja nah itu yang memang perlu perlu kejujuran kadang-kadang juga gak gak apa gak disangka-sangka bahwa ada keahlian yang tadinya gak dihitung ternyata jadi esensial tadi seperti yang kasusnya anemon tadi ya yang dia cuman sekedar niatnya untuk masak untuk anaknya yang APK jadi punya keahlian untuk masak yang sangat-sangat sehat gitu akhirnya dia bisa jual barang-barang yang makanan sehat gitu ya 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 oke terima kasih oh iya ini ada tadi mas ditung menyampaikan mas Heru boleh ceritakan mas Heru Agus Inus Prabowo mungkin bisa berbagi mas disini mas ini kan terutama kalau menghadapi seperti ini apa mas kira-kira pendengatan pendampingan apa yang dibutuhkan untuk bertahan di masa ini apakah mas Heru berkenan boleh sharing mas ini Heru Heru ini gak ketak oh belum kelihatan mas Heru kalau menghadapi kondisi seperti ini apa yang bisa dilakukan untuk pendampingan supaya ya minimal yang mulai dari rumah ini bisa bertahan lah untuk mulai usaha dengan tadi passionnya menemukan satu fokusnya kira-kira kalau ada sharing apa mas sharing mas Heru untuk kita untuk ditambahkan kalau kalau dari saya sih karena saya di credit union sama seperti Dito tadi yang kami lakukan di Malang di credit union dan juga anggota-anggota kami malah banyak seperti yang diceritakan mas Dito tadi pedagang pasar mas Dito tahu sendiri karena mas Dito juga pernah main ke credit union saya jadi pedagang pasar yang terkena dampak benar-benar terkena dampak jadi dan juga kelompok-kelompok tani juga banyak maka kalau di tempat kami ya credit union ya sebagai sebagai fasilitator sebagai tetap sebagai media intermediasi dan kuncinya kan juga tadi disampaikan mas Iwan dan mas Filip juga ini ya komunitas maka credit union memelihara komunitas ini tadi komunitas-komunitinya tetap harus hidup gitu loh sebagai contoh di kami di Malang membuat aplikasi sederhana yang ya yang kecil-kecilan lewat whatsapp di dan juga aplikasi-aplikasi yang yang gratisan ya seperti apa paper ID dan lain sebagainya itu kita buat anggota ada yang menjadi koordinator yang menjadi penghubung antara anggota yang ada di pasar dengan anggota yang lain yang ada di rumah terus kemudian anggota-anggota yang persis yang diceritakan mas Filip tadi anggota-anggota yang berprofesi sebagai dulu ojol yang sekarang sepi ditawari mau gak jadi kurir untuk 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 pedagang yang di pasar dan anggota-anggota yang di rumah dia kirim barang dan akhirnya jalan sih tapi sekarang masih uji-coba memang uji-coba dan hanya di satu tempat pelayanan kami berharap sih itu bisa menjadi sistem nantinya jadi sistem dan kita replikasi di tempat pelayanan yang lain karena memang memang ya itulah fungsi-fungsi kalau saya sih hanya bisa menceritakan kalau fungsi CU sebagai lembaga intermediasi tinggal kita mengontrol bagaimana pedagang-pedagang juga masih dapat istilah kami fair trade harga yang pantas sebagai contoh petani ditumpang kami punya kelompok dampingan petani ditumpang mereka akhirnya bisa jual beras dengan harga yang di atas tengkulak katakanlah gitu dia cuman ngedrop di kantor tempat pelayanan kami dan begitu ada anggota datang kami promosikan ini juga milik anggota dan akhirnya repeat order terus hanya dalam kami mencoba itu tiga minggu ini dan tiga minggu ini kami sudah hampir menjual satu ton dari produk mereka beras dan jalan jadi memang kami kalau di sini berusaha untuk memelihara komunitas dan seperti yang dikatakan Mas Dito tadi jaringan antar anggota itu kita perkuat karena bahasa bahasa malangannya saya menyampaikan ke teman-teman bahwa nageh saya elek-elek mu nageh kredit ya sumber pangannya tidak tetap bayar intinya kan gitu sehingga kita selesaikannya gimana menyelesaikannya ya sumber kehidupannya kita perbaiki itu yang bisa kita lakukan dengan cara seperti itu itu yang bisa kita sharing untuknya CU itu kayak gitu ya ada banyak empowermentnya dulu ya yang disampaikan Mas Philip tadi tentang penyesuaian di manajemen kami akhirnya ya penyesuaian juga yang dulu jemput bola ke pasar maka beberapa bulan ini kami tugaskan bahwa dia membuat ini membuat jaringan kecil-kecilan di anggotanya yang ada di TP tersebut seperti itu sehingga nanti kalau ada sistemnya jalan mereka sudah menginventarisir bahwa TP ini katakanlah di anggotanya potensinya ini 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 bisa dihubungkan dengan TP lain atau paling enggak satu TP itu yang kami lakukan perubahannya di situ ya itu menarik nih berarti mulai menggalakkan grup grup kecil ya mas ya grup lingkungan entah grup profesi kayak tadi ini supaya bisa saling apa ya saling mengkonsumsi produk antar yang di situ sehingga diatannya berjalan ekonomi ya ya PR-nya yang PR terberat dari kami itu adalah ketika ketika memang kita butuh relawan dari anggota yang ya menggugah solidaritasnya bahwa ini buat sesama anggota itu yang PR terberat karena cari relawan itu yang paling susah kan ketika kita uji coba ini relawannya hampir tidak mendapat apa-apa gitu loh hanya kita mendampingi itu yang paling susah membentuk relawan itu ya katakanlah seperti yang ojol tadi mantan ojol yang kita tawari itu kan juga pertama dia narifnya seperti tarif ojek online tapi iya tapi dan ketika kita kita edukasi kita kita kasih penjelasan bahwa ini untuk solidaritas akhirnya dia ya wismas diturunkan aja tarifnya kalau gitu yang penting kita anggota sama-sama bisa jalan itu yang paling susah kan disitunya itu iya 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 betul terima kasih mas Haru untuk sharingnya ternyata memang salah satu kuncinya memang solidaritas itu harus semakin kuat untuk bersama-sama kita bisa survive di melewati masa sementara covid ini sampai terjelek nanti sampai akhir ya terima kasih mas mungkin mas Bintarjo itu mau koneksi dengan CU bisnis taninya oh iya ini 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 perlu informasi mau gue mas Bintarjo boleh sampaikan gimana selama ini kiprahnya dan nanti kira-kira nah sebenarnya mas Dito juga perlu ngomong nih buat kita-kira yang belum tahu tentang CU dan mas Haru nanti boleh sharing juga dong sekintas kira-kira di masa seperti ini itu apa yang bisa kami ketahui dan mungkin nanti bisa apa ya kolaborasikan dari teman-teman yang punya passion di bidang masing-masing supaya bersama-sama kita bisa survive di pandemik ini maka tidak hanya survive terlepas dari masa ini nanti kita bisa justru berkembang menemukan satu hal yang bisa kita kembangkan monggo mas Bintarjo mas Dito mas Eru monggo silahkan ya halo halo monggo mas Dino halo ya halo mas masuk mas masuk ya oke selamat malam semua selamat malam mas ya berkah dalam ya luar biasa nih untuk pertama kalinya saya muncul dalam dunia maya karena ya hari ini saya bergelut dengan sesuatu yang marginal artinya petani dan lahan budidaya budidaya dan ya agro on farm ya ya inilah kehidupan saya sekarang dan saya sangat menikmati betul yang disampaikan mas Dodo tadi sesuatu harus dimulai dari yang disukai ya itu ini ini jadi kita hari ini bertemu dalam suasana yang luar biasa luar biasa susah maksudnya karena ada Corona ya dengan topik yang muncul malam ini saya kira yang menarik adalah bagaimana kita harus bertahan dalam posisi kita saat ini dengan keterbatasan kita saat ini jadi terkait apa diskusi tadi bisa saya simpulkan bahwa Mas Filip yang ada di Bali mungkin efek terbesar ada di sana dan sebenarnya potensi Bali itu pun sangat besar dalam dunia agribisnis kami terkait dengan Mbak Rini Di Situarjo memang benar UMKM kita hari ini masih perlu pembenahan untuk itu beberapa waktu beberapa tahun terakhir ini saya bekerjasama dengan PT Purabah Utama Kudus memfasilitasi teman-teman yang akan bermain di dalam kemasan maupun agro output dalam industri buah-buahan terutama seperti contohnya kalau di Malang itu kita kenal ya namanya kripik buah mungkin apa nangka goreng kripik nangka kripik apel dan sejenisnya dimana ini sudah bombing dan Indonesia sudah dikenal jauh dengan produk-produk tersebut namun kalau ada satu tingkatan lagi di atas produk itu dimana kita ada ada teknologi untuk membuat kripik buah tanpa minyak dan ini bisa dikerjasamakan artinya apa kita tidak perlu berinvestasi mesin dan macam-macamnya semua sudah disiapkan hanya teman-teman mendatakan bahan baku nanti biaya proses sama memasarkan itu saja jadi investasi sudah kami ambil alih itu yang terkait UMKM terkait kredit union untuk Mas Dito Mas Heru salam untuk Mas Daniel di Malang Uni Kredit Union jadi jauh hari sudah kita diskusikan banyak memang kredit union ini ini adalah produk agrif produk mikrofinance yang luar biasa edukasi dari Belanda yang memang sebenarnya sangat cocok untuk dunia kami cuman mungkin di banyak tempat petani kami belum seberuntung di wilayah Panjeningan jadi itu jadi ya enggak apa-apa emang inilah keadaannya kemudian yang terkait Mas Dodot memang semuanya harus dari jadi kita sendiri ya jadi keberanian kenyamanan kesenangan keinginan itu itu sudah kita dalam usia kita ini kita harus sudah mampu ke sana kemudian terkait yang saya lakukan hari ini dari sekian banyak kegiatan kami fokus kepada on farm dimana saya hari ini kegiatan utamanya sebenarnya adalah membuat pupuk membuat formulasi-formulasi pupuk yang diperlukan oleh tanaman kita jadi wadah yang kami bangun namanya klinik pertanian ya namanya klinik ya biasanya untuk orang sakit ya sama klinik pertanian untuk tanaman yang sakit itu akan kita coba bersama-sama kita sembuhkan ya mungkin sekilas seperti itu terkait bisnis hari ini dan ke depan yang bagus hanya ada dua energi dan pangan hanya itu dimana kita mampu mengambil ahli posisi itu kita akan survive saya kira secara garis besarnya seperti ini mungkin mungkin nanti diskusi bisa dilanjutkan yang lebih intensif ya nanti untuk mas kita siapkan sesi khusus ya mas kita akan tanggap di dalam lagi nanti ya nah ini sebelum ke mas yang lainnya mumpung ada pertanyaan menarik nih dari di Berli tanya nih pada mas Filip bagi nasional sumber boleh nanti dijawab ya sama yang lain boleh nampain juga untuk saat ini bagaimana metode riset pasar secara online yang efektif mas dan valid yang bisa kita pakai saat ini dalam masa seperti ini tuh ada metode riset pasar yang efektif mas secara online untuk dipakai monggo mas Filip boleh berbagi dulu yang lain juga boleh nambahin nanti ya ini pertanyaan dari teman kita Berli nah di kita ini kalau ngomong UKM riset pasar ya riset pasar pertanyaan tadi kan seperti yang saya perlihatkan tadi di Facebook group tadi kebetulan ya dia tanya kalau saya bikin produk ini ada gak gara-gara yang berminat terus setelah itu ya bisa diamati ada berapa pembelinya jadi betul-betul trial trial run gitu ya bukan-bukan riset lagi modalnya trial run gitu karena kalau ngomongnya dibilang riset pasar ya gak gak seformal itu ya ini betul-betul percobaan kalau ngomongnya saya lempar ini ke pasar ada input gak ada orang yang berminat gak gitu loh seperti di beberapa grup kuliner yang saya ikut itu juga kalau ngomongnya ada orang yang punya produk baru biasanya mereka oke aku bikin ini kira-kira ada yang berminat gak jadi tanya betul-betul pertanyaan itu karena kalau di online di media sosial terutama ternyata kan modelnya komunitas jadi komunitas ini kan yang paling utama kan dialognya buka dialog dulu baru lempar produk gitu loh jadi gak gak langsung gudu lempar produk atau malah nawarin icip-icip dulu ya biasanya bergantung caranya tapi yang jelas bahwa intinya di komunitas tadi komunitas kecil saling dukung dan saling bantu berarti sebenarnya mengoptimalkan tools yang set keseharian kita punya gitu ya mas ya misalkan kita biasa aktif di FB lempar di FB kalau kita biasa aktif ada lain dilempak di lain dimana kita sudah punya komunitas yang sudah kita kenal entah itu Whatsapp entah itu apa konkret seperti yang saya dampingi di klien-kliennya PNM itu rata-rata gak punya HP-nya rata-rata lebih dari 2 tahun umurnya jadi kalau di installin Zoom gak bisa dan sudah ketuaan jadi bisa-bisanya Whatsapp akhirnya atau malah SMS gitu loh nah itu jadi memang akhirnya kemarin waktu training akhirnya trainingnya model Whatsapp kuliah Whatsapp jadi kembali ke basic dulu ya kembali ke basic komunitasnya jalan dengan apa ya itu yang dipakai oke oke jadi intinya tidak ada satu metode tunggal yang gitu satu peluru emas itu gak ada ya tapi kita bisa manfaatkan apapun oke siap gimana Dik Berli apakah cukup menjawab menjawab mas makasih mas siap thank you bro ada pertanyaan lagi dari Johana Jo halo Jo mas kalau untuk bisnis craft ya spesifiknya produk dari batik gimana cara menarik konsumen di masa pandemi ini nah mungkin ada ide dari mas Filip dari teman-teman yang nanya boleh mas dijawab ini sharing pertanyaan dari Johana nih untuk bisnis kerajinan seperti batik apa nih peruang yang bisa kita temukan disini nah ini kita kalau kategorikan batik ini ya batik itu tujuannya untuk apa satu nguri-nguri budaya yang kedua untuk dipamerin keluar nah kalau sekarang mau dipamerin kemana gitu loh itu kan susahnya biasanya kalau di Bali itu untuk kebaya dan batik itu sangat-sangat laris tapi sekarang juga penjualan batik dan kebaya menurun karena orang juga praktis gak keluar rumah misalnya gak kepura segala macam padahal kalau di Bali pemakaiannya sangat sering ya nah beberapa yang bisa dilakukan disitu adalah pengusaha-pengusaha kraft ini kebanyakan membuat mengonline-kan usahanya dengan cara ngajarin orang bikin kraft terus jual paket pembuatan kraft di rumah itu beberapa yang bisa dilakukan jadi gak langsung produk batiknya tapi justru malah kayak kelas pembuatan kraft mandiri gitu ya itu dionline-kan mas ada beberapa yang dionline-kan konkret aja sekarang BB anakku kelas 5 tugas dari sekolahnya loh bikin pakai jumputan bukti cerah ya ya oke satu itu ya usul 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 itu kan biasanya kalau kita buat masker batik ya itu cuman batik dibuat anumasker gitu aja ya nah sekarang dibentuk-bentuk jadi batiknya dibuat di pinggir-pinggirnya jadi lebih maksudnya ya lebih bagus kayak seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang punya kain baju pengantin bordiran itu kan gak laku itu sekarang dibuat masker masker cantik gitu luar sih tuh di online dari harga 25 ribu sampai 75 ribu jadi maskernya itu dan saya juga kebutuhan lihat ya ada teman tuh yang pakai maskernya tuh bagus kayak baju pengantin gitu loh jadi nutupnya ada bordirannya gitu-gitu banyak lah yang pakai di jalan beneran ini serius ya meskipun untuk cuman untuk dipamerin tapi orang-orang yang punya itu ya maksudnya mereka akan koleksi oh aku belum punya ini gambarnya yang coba lihat facebooknya Florence Ho dia buat batik tapi disumbangin ya dia buat masker batik jadi pas jadi jadi dia gak sembarangan motong jadi dia punya pola dia punya jadi pet scruff kayak gitu lah jadi malah lebih keren gitu loh terus teman yang indah bordir sekarang kan baju pengantinnya gak laku dia ngeluarin masker pakai apa namanya brokat-brokat gitu loh bagus terus di online-in udah itu ya sekarang lagi laris kan nah kayak gitu nih beberapa ide nah lebih lebih bagus lagi itu ya dibuat paket kayak mas Milik bilang itu paket jahit masker sendiri jadi udah diguntingin DIY itu bisa tuh siap-siap nah ini menarik nih saya jadi ingat kalau masker batik itu kan ya mau gak mau sekarang orang itu nanti kedepannya juga masih akan gini sadar gak sadar kita kan terbiasa akhirnya jadi buat masker pakai masker akan keluar nanti kedepan pun masker ini menjadi salah satu sementara lah sementara masih dibutuhkan nah bisa beralih ke sana contohnya kalau saya lihat salah satu BIPI saya di Jakarta juga sering pamer batik maskernya batik toraknya macem-macem gitu ya thank you untuk itu kita lanjut ke pertanyaan mas Iwan apakah imbas covid ini berpengaruh juga di desa mas petani masih bisa bertecual tanam tapi gimana mas dampak dari pandemi covid ini sendiri kalau di desa apakah terasa apakah dampaknya seperti apa boleh dibagikan mas ke kita-kita mas monggo mas BIPI mas BIPI juga boleh yang mendampingi di Bali desa-desa di Bali gitu kan ke situasi corona ya ini mungkin kalau dari kami kaum tani justru perintahnya dilarang libur harus masuk terus harus kerja terus walaupun resiko di di dalam pekerjaan ini berat artinya potensi tertular pun tinggi tapi kembali lagi untuk saat ini memang fokus ketahanan pangan ini memang harus dimulai dari sawah ini makanya kita harus tetap berjalan terkait tentang keekonomian mungkin agak berat di posisi kita mendapatkan sesuatu atau barang itu saja tapi kalau untuk pangan di perdesaan hampir tidak ada kendala sama sekali ya jadi secara pangan masih aman tapi hanya kendalanya mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan oke teman-teman ternyata dari papar mas Firip tadi kita juga lumayan melebar banyak ide di sharingkan juga bahkan kita juga dengar bagaimana cara mulai usaha dari awal dari mas Firip kita dapat beberapa poin misalkan memang perlu mental yang kuat juga kita perlu pentingnya komunitas juga ya dan bahkan terakhir juga kita lihat dari sisi gimana dampaknya kalau di desa nanti sebelum kita akhiri kita akan bahas satu pertanyaan lagi ya teman-teman satu pertanyaan dari rekan kita Arno Magic selamat malam kakak-kakak sekalian mau menanyakan untuk bisnis food and beverage untuk zaman sekarang ini kan semakin banyak ke online dan ke new normal juga dilihat dari ya pasti lebih banyak orang yang makan di rumah lalu untuk bisnis food and beverage yang menyediakan makanan di tempat atau di resto misalkan ya apakah masih bisa survive pertanyaan itu atau sistem lebih di online jadi nanti lebih baik di online kan atau gimana atau masih bisa survive untuk di resto cafe ini itu pertanyaannya mas monggo mas Filip pertanyaan final ini kita bahas ya silahkan mas ini sangat tergantung pada pembatasan pemerintahnya ya nantinya model pembatasan yang baru gimana apakah untuk bisnis-bisnis yang resto cafe yang ngumpulin orang bisa enggak untuk dibuka kembali tapi kalau contohnya kemarin Paris atau Belanda ya yang dia bikin restorannya mengikuti kaedah pemisahan social distancing itu tadi sampai apa namanya ruangannya itu dibikin di luar jadi enggak di dalam ruang tertutup tapi dibikin di luar terus dikasih semacam ruang kaca gitu terus pelayannya itu mengantarkan makanan juga dengan papan kayu panjang jadi enggak mendekat pelanggannya jadi memang ada unsur modifikasi gitu cuman tadi sekarang aturan yang mau dipakai pemerintah Indonesia gimana apakah ada ada parameternya enggak misalnya dalam ruangan tidak boleh ada lebih dari berapa ruangan ukuran berapa orangnya tidak boleh lebih dari berapa kayak gitu kalau di Australia seperti kemarin dibilang Mbak Mega itu kalau itu hitungannya jelas tidak boleh berkumpul lebih dari 10 orang terus dikecilkan lagi tidak boleh berkumpul lebih dari 5 orang kalau di Indonesia kan enggak ada membatasan kayak gitu cuman bisnis apa yang boleh buka bisnis apa yang enggak boleh buka gitu itu yang masih susah nantinya jadi kita belum tahu trendnya bakal gimana untuk berikutnya dan itu pun kapan bisa mulai semacam itu berarti apakah bisa diartikan dalam jangka pendek ini sementara kalau mau buka yang resto seperti itu jangan dulu gitu kan Mas Filip ya karena memang kondisinya masih belum pasti karena belum pasti dan orang juga enggak bisa datang ya memang paling bagus sekarang online di Ubud itu ada namanya satu restoran Lokafor jadi yang memang sangat mengutamakan makanan-makanan lokal gitu ya banyak dan kalau dulu itu antrian untuk bisa makan di sana itu antriannya seminggu sebelumnya harus cookingnya nah sekarang dia membuat semuanya online termasuk juga untuk mendukung petani yang jadi suppliernya dia dia bikin istilahnya apa ya paket sayuran gitu ya random dia apa yang ada dari petani dimasukkan pokoknya seharga 100 ribu atau berapa gitu itu ditirim tiap Senin kepada pelanggan-pelanggannya gitu jadi selain dia jualan juga bagaimana suppliernya dia tetap hidup juga dengan hanya mengandalkan dari dia aja baik terima kasih Mas Wilip semoga ini pertanyaan jawaban dari Mas Wilip juga bisa mendapatkan dari saudara kita Mas ini Mas Artumbagi Mas Arno Magic ya sementara gitu dulu ya Sampai jumpa